teman-teman saya duduk di korsi roda ini sudah lebih dari 30 tahun umur saya masih 17 tahun waktu itu ketika dokter kemudian memfonis saya punya kanker kelenjar gita bening yang tumbuh di tulang belakang saya kami bawa ke dokter ke orang pinter gak tau lah berapa itu IQ nya orang tapi ternyata Allah pengennya bikin saya gak bisa jalan Hai jadi pada satu sore sesudah berbulan-bulan saya enggak sekolah Hai ibu saya manggil saya nah ayo kita sholat asal Hai kamu jadi imam Hai saya bilang maibu saya Mak aku jalannya udah goyang ini Hai lalu dia bilang enggak papa ayolah jadilah imam Hai jadilah saya imam sholat asal itu Hai ketika saya ruku di rekaat kedua saya jatuh Hai dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri saya bisa berjalan Hai ketika kejadian itu terjadi saya merasa dunia gelap Hai saya marah pada Tuhan Hai saya marah pada semua saya frustrasi luar biasa Hai saya mengurung diri di kamar berhari-hari enggak mau ketemu orang Hai sehingga akhirnya ayah saya dobrak pintu kamar itu Hai kemudian Hai ayah saya buka jendela Hai dia duduk di sebelah dipan saya dan bilang Hai ayah hanya ingin nyampaikan satu hal papa hanya ingin nyampaikan satu Hai hidup ini pilihan Hai kalau kau memilih nggak mau ngapa-ngapain Hai tidur aja di sini Hai ya nggak papa kami sebagai orang tua paling semua bisa mendukungmu Hai tapi kalau itu pilihanmu seumur hidup kau akan selalu selalu merasa sedih Hai karena kau akan selalu bandingkan hidup kau dengan orang lain Hai dan setiap kali kau lihat orang lain mampu melakukan sesuatu yang dulu kalau mampu lakukan kau akan sedih Hai ada pilihan kedua Hai itu seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal Hai nggak boleh berhenti Hai karena kalau berhenti mobilnya turun lagi Hai harus terus didorong kalau kau capek nggak papa pelan tapi tetap dorong Jangan berhenti Hai dulu kau suka manjat tebing nggak mungkin orang lainnya manjat tebing di kamar ini Hai kau suka main teater nggak cukup lapangan rumah kamar ini untuk orang main teater Hai kau suka nangkap kupu-kupu nggak masuk kupu-kupu itu banyak-banyak ke kamar ini untuk ditangkap Hai sudah habis itu beliau pergi pergi ke kantor Hai 10 menit sesudah itu saya keluar dari kamar Hai saya bilang pada ibu saya ma saya mau sekolah Hai tolong panggilkan taksi Hai sejak hari itu saya dorong mobil saya Hai susahnya setengah mati Hai tapi kalau saya nggak berani dorong itu enggak sampai saya di sini Hai nggak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya di bayi kumpu itu Hai nggak mungkin saya bisa lihat Lombok New York Paris Gorontalo dan seterusnya karena untuk naik pesawat aja susah aja setengah mati Hai so teman-teman setiap orang pasti punya kesusahannya Anda pasti punya kesusahan masing-masing Hai dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah untuk anda sendiri Hai untuk dihadapi berhentilah berharap orang lain mengerti ada apa yang anda anda susahkan karena enggak bakalan satu-satunya cara adalah menghadapinya ketika anda berani hadapi itu maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh yang maha kuasa yang tidak diberikan kepada semua orang kekuatan itu adalah kekuatan memantul Bali yang akan membuat anda memantul tinggi ketika anda dihempaskan kebawah Hai jangan pernah takut pada kesusahan yang ada hadapi Hai apapun itu jangan pernah menyerah selamat mendorong mobil anda thank you Hai 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 Terima kasih.